Intro Ayat 14 Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperentakan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapaku Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara Pemirsa Dimana saja berada Perikob kita di saat ini Hiduplah sebagai sahabat-sahabat bagi semua orang Kita harus bersyukur Karena kita punya seorang sahabat Kita memiliki seorang sahabat seperti Yesus Kita memiliki seorang sahabat Penolong yang setia Seperti Yesus Firman Tuhan berkata bahwa Kamu adalah sahabatku Berarti kita semua umat pilihan Kita semua adalah orang-orang pilihan Orang-orang tebusan Dimana hari-hari ini Kita bersyukur Karena dia Tuhan sendiri Yang membilang bahwa kita adalah sahabat Kita adalah orang-orang Yang mempunyai sahabat Seperti dia Tuhan Yesus Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kita Supaya kita hidup Dengan sesama kita Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat Bagi siapa saja Yang kita jumpai Bapak Ibu Saudara Sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kita Tuhan setia Menolong kita Kita bisa melewati berbagai macam tantangan Persoalan Pergumulan Saya percaya Bapak Ibu Saudara Itu bukan kebetulan Tapi karena sahabat kita Yesus yang setia Menyertai Melindungi Sampai kita ada Di penghujung tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan berkata Aku Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu Berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu Jadi ada perintah-perintah Tuhan Yang Tuhan inginkan Supaya kita lakukan Selagi kita hidup Di dalam dunia ini Ada Rencana-rencana Tuhan Yang Tuhan Mau nyatakan Dalam hidup Bapak Ibu Saudara Pemirsa Untuk itu mari Kita mau Mengoreksi Mengoreksi setiap hidup kita Kita mau Mengingat kembali Setiap hidup kita Apakah Selama ini kita menghargai Yesus Yang adalah sahabat kita Apakah selama ini Kita hidup Sudah mengandalkannya Apakah selama ini Kita hidup Sudah mencarinya Untuk itu Bapak Ibu Saudara Yang diberkati Tuhan Pemirsa Dimana saja berada Mari kita mau hidup Sebagai sahabat Bagi semua orang Baik di kampus Di tempat kerja kita Di lingkungan kita berada Mari kita tunjukkan Karakter Kristus Yang adalah sahabat itu Kita tunjukkan kepada Sesama kita Agar lewat hidup kita Terang Tuhan Nyata Dan Banyak orang dipulihkan Keluarga kita dipulihkan Tetangga kiri kanan kita dipulihkan Lingkungan kita dipulihkan Semuanya untuk hormat Kemuliaan bagi nama Tuhan Firman Tuhan berkata Di ayat yang kelima belas Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa Yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Dia Tuhan sendiri yang mengatakan Dia menyebut Bapak Ibu Saudara Pemirsa Kita semua Menjadi sahabatnya Bapak Ibu Saudara Saya percaya satu hal Sahabat Teman Orang dekat kita Yang kita percayakan di dunia ini Pasti dia mengecewakan kita Tapi Bapak Ibu Saudara Ada Yesus yang tidak pernah mengecewakan Ada Yesus yang tidak pernah membuat kita Sakit hati Karena dia Yesus tahu Apa yang menjadi Pergumulan Apa yang menjadi kebutuhan Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara Dia tetap setia Di saat kita tidak setia Itulah bukti Sahabat sejati kita Yesus Tuhan Di ayat yang kelima belas Di kata-kata selanjutnya Dia berkata Karena telah Memberitahukan Karena aku telah Memberitahukan kepadamu Segala sesuatu Yang telah ku dengar Dari Bapakku Bapak Ibu Saudara Pemirsa Dimana saja berada Saya percaya Program Kasih Sempurna ini Tuhan punya rencana indah Buat Bapak Ibu Saudara Para pemirsa Untuk itu Mari kita hidup Saling menghormati Mengasihi Antara satu Sama yang lain Baik dia orang tua kita Dia teman kita Sahabat kita Kita mau selalu mengasihi Dan menghormati Menghargai Karena dia Yesus Telah menunjukkan itu Dia menganggap Bapak Ibu Saudara Pemirsa Kita semua Menjadi sahabatnya Yang setia Sini ada Dua hal yang saya mau Bagikan buat Bapak Ibu Saudara Pemirsa Jaya TV Yang diberkati Tuhan Yang pertama Hiduplah sebagai Sahabat-sahabat Bagi semua orang Hal yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Tetap tinggal Di dalam Tuhan Itu terdapat Injil Yohanes yang sama Injil Yohanes yang sama Fasa 15 ayat yang keempat Berkata Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga kamu Tidak berbuah Jikalau kamu Tidak tinggal Di dalam aku Bapak Ibu Saudara Pemirsa Jaya TV Di mana saja Berada Firman Tuhan Berkata Kita harus tinggal Di dalam Tuhan Apapun Masalah kita Apapun Kendala Kendala kita Kita harus tetap Tinggal di dalam Tuhan Kita harus tetap Libatkan Tuhan Di dalam Segala hal Karena Tuhan Yang tahu Segala sesuatu Yang terbaik Buat hidup kita Bapak Ibu Saudara Pemirsa Di mana saja Berada Jadi kita harus Tetap Libatkan Tuhan Kalau sepanjang Tahun ini Bapak Ibu Saudara Masih jauh dari Tuhan Sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara Masih tinggal Hidup Melakukan hal-hal Yang menyakiti Tuhan Mari Kita mau tinggal Di dalam Tuhan Kita mau melihat Betapa Tuhan Mengasihi saya Dan Saudara Bapak Ibu Pemirsa Untuk itu Mari kita menghargai Pengorbanannya Kita menghargai Apa yang dia sudah buat Untuk menebus Setiap dosa-dosa kita Seperti firman Tuhan Bilang Jika kamu tinggal Di dalam aku Kita akan Berbuah Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara Tetap Tinggal di dalam Tuhan Hal yang kedua Tetap hidup Memberi buah Terdapat dalam Yohanes yang sama Injil Yohanes yang sama Pasal 15 Ayat yang kelima Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa Tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara Pemirsa Jaya TV Yang diberkati Tuhan Kita tahu Kita boleh melakukan Segala hal Tetapi kalau kita tinggal Di luar Tuhan Hidup kita tidak akan Pernah jadi berkat Bagi banyak orang Untuk itu Mari firman Tuhan Mengajarkan kita Supaya kita tetap Tinggal di dalam Tuhan Kita tetap tinggal Menikmati baiknya Tuhan Kita tetap tinggal Dalam hadirat Tuhan Karena di dalam hadirat Tuhan Di dalam pelataran Tuhan Kita akan menikmati Apa itu yang Dinyatakan Mujisa Tuhan Apa itu yang Dinyatakan Kemurahan Tuhan Sepanjang Tahun ini Bapak Ibu Saudara Untuk itu Firman Tuhan Terus Mengingatkan kita Kembali Supaya kita harus Tetap hidup Di dalamnya Karena Kita tahu sekarang Kalau kita Di luar Tuhan Kita tidak dapat Berbuat apa-apa Tidak dapat Melakukan apa-apa Mungkin Bapak Ibu Saudara punya Segala hal Di dunia ini Tapi saya mau Katakan satu hal Jika Yesus Tidak ada dalam hidupmu Sia-sialah hidupmu Sia-sialah semua hal Yang Bapak Ibu Saudara Pemirsa dapatkan saat ini Tapi alangkah lebih baiknya Kita miliki Yesus Sebagai Juru Selamat Kita miliki Dia Sebagai satu-satunya Penebus Penolong kita Yang setia Seperti Tema kita Hiduplah sebagai Sahabat-sahabat Bagi semua orang Dia Yesus sudah Tunjukkan jalan yang terbaik Kalau Dia Sudah menganggap kita Sebagai sahabatnya Mari Kita juga mau Nyatakan Kristus itu Kepada sesama kita Supaya Banyak orang Bisa menikmati Kebaikan Tuhan Lewat hidup kita Bapak Ibu Saudara Yang diberkati Tuhan Para pemirsa Jaya TV Dimana saja Anda berada Firman Tuhan ini Mengingatkan kita Supaya kita harus tetap Mencari Tuhan Tuhan tidak mau Untuk kita menomor Duakan Tuhan Mari kita menomor Satukan Tuhan Lebih dari apapun Yang kita miliki Karena Dia akan datang Kembali sebagai Raja Dia akan datang Kembali sebagai Juru Selamat Bagi setiap orang Yang percaya Kepadanya Bagi setiap orang Yang hidup Mengandalkannya Bagi setiap orang Yang hidup Menyenangkan Hati Tuhan Untuk itu Saya percaya Firman Tuhan ini Dapat menguatkan Bapak Ibu Pemirsa Jaya TV Dimana saja berada Supaya kita lebih hidup Dekat dengan Tuhan Kita lebih hidup Bergaul erat Dengan Tuhan Jangan pernah tinggalkan Persekutuan-persekutuan Ibadah Bapak Ibu Saudara Karena sesungguhnya Dalam ibadah itu Kita akan jumpa Secara khusus Dengan Dia Pribadi Allah Dan Raja kita Yesus Kristus Juru Selamat Penebus hidup kita Yang setia Jadi Firman Tuhan Berkata Di dalam Yohanes 15 Fasa 15 Ayat yang kelima Tadi Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa Tinggal di dalam Aku Dan aku Di dalam Dia Ia Berbuah banyak Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak Minta kita Untuk persembahkan Seluruh kekayaan kita Bapak Ibu Saudara Tapi Tuhan minta Hidup kita Menjadi berkat Hidup kita Berbuah Hidup kita Menjadi dampak Bagi banyak orang Itu yang Tuhan inginkan Dan itu yang Tuhan mau Untuk itu mari Jadikan hidupmu Sebagai persembahan Yang berkenan Kepada Tuhan Karena Dia Tuhan Yang setia Dia Tuhan Tidak pernah mengecewakan Dia Allah Yang selalu peduli Akan setiap Hidup kita Bapak Ibu Saudara Saya sangat bangga Memiliki Satu-satunya Pribadi Yang setia Satu-satunya Pribadi Yang begitu peduli Akan hidupku Bahkan Hidup kita semua Pemirsa Bapak Ibu Saudara Dimana saya berada Terbukti kasih setia Tuhan Kita masih bernafas Masih kuat Sepanjang tahun ini Karena Kemurahan Dan cinta Tuhan Buat hidup Bapak Ibu Saudara Dan saya Para pemirsa Yang diberkati Tuhan Kalau Di ayat yang ke Pasal 15 Ayat yang ke 15 Aku tidak menyebut Kamu lagi hamba Sebab hamba Tidak tahu Apa yang diperbuat Oleh Tuhannya Tetapi Aku menyebut Kamu sahabat Karena aku Telah memberitahukan Kepada kamu Segala sesuatu Yang telah Kudengar Dari Bapakku Kita akan baca Sama-sama Dalam Yohanes Yang sama Injil Yohanes 15 Ayat yang ke 10 Firman Tuhan Berkata begini Jikalau kamu Meneruti Perintahku Kamu akan Tinggal Di dalam Kasiku Seperti Aku meneruti Perintah Bapakku Dan aku Tinggal Di dalam Kasinya Bapak Ibu Pemirsa Saudara-saudari Dimana saya Berada Tadi ada Perintah Tuhan Yang Tuhan Sampaikan Di ayat yang ke 14 Kamu adalah Sahabatku Jikalau kamu Perbuat apa Yang kuperintahkan Kepadamu Dan disini Kita sudah Temukan jawaban Salah satu jawaban Di dalam Ayat yang ke 10 Jikalau kamu Meneruti Perintahku Kamu akan Tinggal Di dalam Kasiku Kita akan Tinggal di dalam Kasih Setia Tuhan Yang besar Kita akan Tinggal Dalam Kemurahan Tuhan Yang luar Biasa Kalau kita Melakukan Perintah-perintahnya Kita meneruti Apa yang Tuhan Mau Kadang Keinginan Daging Kadang Keinginan Dunia Ini Membuat Kita selalu Menerutinya Sampai kita Putus Harapan Kita Kecewa Tapi firman Tuhan Hari ini Datang Menegur Kita Menasihati Kita Semua Supaya Kita tetap Tinggal Di dalam Tuhan Supaya Kita tetap Hidup Mengandalkan Tuhan Supaya Kita tetap Melibatkan Tuhan Dalam Segala Hal Untuk itu Bapak Ibu Saudara Yang Diberkati Mari Kita harus Hidup Menjadi Sahabat Sahabat Bagi Semua Orang Baik Dia Orang Muda Orang Tua Mari Kita Mau Tunjukkan Sahabat Sahabat Kristus Karakter Karakter Kristus Yang Mana Kita Sudah Miliki Kita Tunjukkan Kepada Sesama Kita Supaya Mereka Melihat Apa Yang Kita Punya Disitulah Nama Tuhan Dipuji Dan Dipermuliakan Untuk Untuk Itu Bapak Ibu Saudara Jangan Pernah Menyerah Jangan Pernah Putus Asa Sebab Ada Allah Yang Setia Ada Allah Yang Peduli Ada Allah Yang Mengerti Ada Allah Yang Sanggup Menolong Kita Semua Apapun Yang Menjadi Kendala Kita Di Sepanjang Tahun Ini Saya Percaya Di Tahun Yang Mendatang Kita Menikmati Kemurahan Tuhan Yang Besar Dan Kita Akan Menjadi Orang Yang Tampil Beda Karena Ada Yesus Sahabat Kita Ada Yesus Di Pihak Kita Untuk Itu Mari Kita Hidup Di Dalam Kasih Setia Tuhan Firman Tuhan Dalam Yohanes Pasal Yang Kedelapan Ayat Yang Kedua puluh 6 Bagian B Kita Akan Lihat Sama-sama Disana Berkata Akan Tetapi Dia Yang Mengutus Aku Adalah Benar Dan Apa Yang Kudengar Daripadanya Itu Yang Kukatakan Kepada Dunia Bapak Ibu Saudara Pemirsa Jaya TV Yang Diberkati Tuhan Kalau Di Ayat Yang K15 Tadi Aku Tidak Menyebut Kamu Lagi Hamba Sebab Hamba Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhannya Tetapi Aku Menyebut Kamu Sahabat Karena Telah Memberitahukan Kepada Kamu Segala Sesuatu Yang Telah Dengar Dari Bapak Jadi Ada Ayat Firman Tuhannya Dalam Yohanes Yang Sama Di Ayat Yang Kedelapan Yohanes Pasal 8 Ayat Yang Ked26 Di Disitu Bagian B Akan Tetapi Dia Yang Mengutus Aku Adalah Benar Dia Itu Siapa Bapak Ibu Sudara Pemirsa Yang Diberkati Tuhan Dialah Allah Dialah Bapak Yang Mengutus Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus Untuk Hadir Kedalam Dunia Untuk Menyelamatkan Setiap Kita Dari Dosa-dosa Kita Dan Kata-kata Selanjutnya Daripadanya Itu Yang Kukatakan Kepada Dunia Jadi Bapak Telah Mengutus Tuhan Yang Adalah Raja Kita Yang Adalah Penebus Kita Juru Selamat Kita Dia Datang Ke Dunia Dan Apa Yang Tuhan Buat Supaya Dunia Mengetahui Bahwa Dia Raja Dia Tuhan Dia Allah Yang Maha Kuasa Dia Yang Mampu Menyelamatkan Bapak Ibu Saudara Bahkan Pemirsa Kita Semua Dan Kita Kemuliaannya Yang Luar Biasa Haleluya Luar Biasa Yang Merasa Diberkati Tuhan Anda Pemirsa Dimanapun Anda Berada Katakan Amen 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 Saya Percaya Kita Telah Diberkati Lewat Tuhan Pada Kesempatan Ini Dan Pemirsa Jangan Kemana Kita Kita Hadir Sesat Lagi Setelah Jeda Berikut Tetaplah Bersama Kami